Halo semua, ketemu dengan saya lagi di channel BKL Station 2000 Kali ini saya akan membahas tentang kenapa sih Tensi itu gendrung milih-milih gitu ya sebenarnya Sebenarnya tidak milih-milih Kadang ada yang bilang posting di Facebook, wah ini Tensi ini bisa semua IC, Micronic, Samsung, maupun Spension Sebenarnya apa sih sebabnya Tensi ini tidak mau nge-read atau menarik data dari IC Micronic Nah, apa sebabnya? Kalian harus saksikan video ini dari awal sampai habis Baru tahu apa penyebabnya Oke, langsung aja kita balik ke laptop Nanti baru saya ulas lebih lanjut Oke, ini adalah bikinan Tensi saya yang terakhir, keluaran yang terakhir Dan kebetulan ada langganan saya yang minta Tensi ini Nah, saya kasih lihat ini Dia lihat, mas itu Tensi bisa baca Micronic atau enggak, katanya dia bilang, sama Samsung Saya bilang, bisa, katanya Ini lagi buat video di Youtube, katanya dia bilang, saya bilang gitu kan Ya udah, kirim Tensinya aja sama MTek Saya bilang, ini Ini pengiriman besok ya, katanya Soalnya ini stop terakhir Belum saya bikin lagi Saya mau buat syuting Halo, terima kasih Pak Bos sudah mau pesen Tensi di saya Jadi ini bukan alasan saya untuk nunda pengiriman Jadi ini Tensinya Mau saya bikin video dulu Untuk memberi informasi kepada mereka Kenapa si Tensi ini enggak mau atau milih-milih baca dari data IC tersebut Oke, ini adalah IC Micronic Maaf, kurang Kurang jelas ya Sebentar, saya fokusin dulu Di tempat yang terang Nah, ini IC Micronic Ya, IC Micronic Yang konon katanya Enggak bisa dibaca datanya Nah, sekarang kita coba baca datanya Nah, sebelumnya IC ini sudah saya bersihkan kaki-kakinya Gunanya apa? Gunanya untuk Bisa terdeteksi data Dari Di dalam IC ini Kalau misalnya Kaki kotor Otomatis kakinya IC ini kotor Ada beberapa kaki yang Enggak bisa terkoneksi dengan baik Jadinya datanya Pertama kita mau tarik Itu error Jadi kita read dulu Sebentar Kita pindah luan Nah, berikut ini adalah IC Micronic tadi Eh, IC Micronic Apa namanya? Potensi yang mau saya jual tadi Kita cek connection dulu Ya, benar disini adalah IC Micronic ya Kita lihat disini Ini IC Micronic Lalu kita read Ini butuh 2 Tarikan 2 kali 2 kali data Yang kita harus tarik Data pertama sama data 2 Untuk menentukan Tarikan data pertama dan kedua sama atau enggak Biasanya Biasanya itu Kalau memang ada trouble Itu enggak bakalan sama Nah, kita lihat aja hasilnya seperti apa Dan ini harus sesuai ya Dia otomatis kalau misalnya udah sama dengan angka yang 16 ini Dia akan terus naik sampai angka 16 Berarti data ketarik itu udah sempurna Cuman hasilnya belum tentu sempurna Makanya kita mesti tarik 2 kali Oke Saya kasih Kosong Satu aja Save Oke Kita tarik lagi Split lagi Split lagi Oh iya Nanti Kenapa alasan saya kalian harus Tonton video ini dari awal sampai akhir Kalian Kalian akan tahu Permasalahannya Kenapa Si IC ini Atau Apa namanya Alat ini Milih-milih Chip Padahal enggak Padahal enggak Milih-milih chip Saya akan ulas sampai dari awal sampai habis Mengenai Kenapa Dan apa masalahnya Si intensi ini Ini Sekelihatan seperti milih-milih Chipnya Sebagai awal dari Apa namanya Dari permulaannya ini Alasan yang pertama Kenapa si Tensi ini bisa milih-milih chip Karena satu dari Kabelnya juga Pengaruh Kabel dan slot dari USB nya juga Pengaruh kok Kita kasih ini Nomor 2 Karena data kedua yang Kita tarik Oke Nah Kita bisa lihat disini Disini non matching block Berarti Alat ini Berfungsi dengan baik Jadi Untuk pak bos yang tadi Memberikan Pinjaman kepada saya Tensi ini Karena tensinya Udah enggak ada lagi Udah enggak ada stoknya lagi Udah habis Jadi saya mesti buat lagi Nah ini Pak bos yang disana Bisa lihat bahwa ini Saya udah coba Alatnya Dan Micronic Berfungsi dengan baik Tidak ada non matching block Nah Tadi alasan saya Kenapa Bisa Dengan alat yang sama Itu bisa Mempengaruhi hasil ini Intinya satu Satu Kalian harus mematikan USB nya Dari komputer kalian Itu longgar atau enggak Maksudnya longgar gini Kadang-kadang kotor Namanya slot USB itu Ibaratnya Mengkoneksikan Antara komputer Dengan si tensi Itu USB nya Harus bagus Maksudnya enggak kendor Kedua kabelnya juga harus bagus Kenapa Kalau kendor Dan kabel enggak bagus Karena bisa mengebabkan Ininya enggak nol nantinya Karena dalam Dia membaca data Kadang connect Kadang enggak Kadang connect Kadang enggak Itu jadinya error Datanya Alatnya enggak salah Itu yang pertama Kalian harus cek Permasalahan Si tensi ini bisa Kenapa Kok dulu bisa Sekarang enggak bisa Karena itu Karena slot USB nya Itu diperhatikan Sama kabelnya diperhatikan Oke Itu baru alasan yang pertama Kenapa IC nya itu Dipilih-pilih Kadang bisa baca Kadang enggak bisa baca Nah milih-milih IC Nah itu catatan yang pertama Catatan yang kedua Nah kita praktek lagi Pakai alat saya yang lama Karena alat yang lama ini Lebih seru Dan banyak ceritanya Oke ini saya pause dulu Oke ini adalah Alat Tensi saya yang pertama Saya bikin Tapi Ada tapi nya Saya bikin dua kali Pertama Enggak ada ini Ini apa Ini adalah Step down Step down Dimana Aliran tensi Kalau tanpa ini Aliran tensi disini Itu sekitar 5V Kalau pakai ini 3V Oke kita cek dulu ya Kita cek dulu Oke kita cek Pakai digital Kita pakai ganjalan ini aja Biar kelihatan Ini buat ngecek dari 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 Apa namanya Voltase dari Tensi tersebut Kita bisa lihat disini Nah kita lihat 329 Berarti 3V 29 Atau setara dengan 3,3V Nah Sekarang Kalau kita lepas Kita lepas Kita gak pakai Step down Kita tinggal ukur lagi Nah dia berapa rat 3D Tempat Dan selamat menikmati disini menunjukkan si 5V ya disini menunjukkan 5V sorry saya cuman tangannya 2 jadi susah untuk ngatur ininya jadi disini ada 2 ada 2 macam yang saya pakai ini ada step down nya dari 5V ke 3,3V kalau tidak pakai ini berarti 5V oke sekarang kita langsung praktek ke yang 3,3V dulu oke sudah mulai disini sudah masuk sudah saya read ternyata bisa maksudnya micronic sudah keluar biasanya micronic dibaca 2 kali tipe IC nya nah ini 2 kali sekarang kita read nah karena tadi saya bikin pertama ini ada yang pakai yang langsung 5V ada yang pakai step down jadi 3,3V nah nanti saya pastikan dulu disini saya sudah buat folder khusus micronic tipe yang saya pakai ini saya buat folder yang 3,3V dulu nanti baru saya coba ke 5V nya bisa atau enggak ada efeknya atau enggak karena menurut saya dan menurut apa yang saya alami karena perbedaan fold itu juga bisa menentukan si tensi ini milih-milih jenis IC jadi kalau boleh saya sarankan 3,3V itu adalah fold yang paling stabil jadi ceritanya dulu kenapa saya enggak pakai adapter ini karena dulu saya apa namanya mau mencoba apa ya mencoba mengetahui mana langganan saya yang bisa service atau enggak tapi oke ini udah kelaran kita masukin ke sini ke data yang ini nih 3,3V ya ini udah udah saya apa saya save saya hapus dulu deh eh saya save ulang aja deh saya ulang save yes yes lalu saya read lagi untuk dua kalinya nah jadi saya untuk mengetahui kenapa saya balik eh untuk mengetahui langganan saya mana yang bisa benar-benar bisa service atau mana yang enggak bisa service atau sekedar mau bisa ternyata harapan saya untuk memisahkan mereka itu berdampak sangat besar jadi secara tidak sengaja saya juga memisahkan bukan hanya langganan saya yang bisa service atau yang gak bisa service tapi saya memisahkan mana yang di dalam musuh selimut musuh dalam selimut di tempat saya jadi kalau biasanya yang jadi musuh dalam selimut itu atau jadi kompetitor saya atau saingan saya biasanya menjelekan alat saya ini dengan wah punya si bengkel itu gak bisa mekronik ada yang ngebully saya di facebook itu mah udah biasa kalau saya kenapa saya emang gak sakit hati saya udah tahu jadi saya yang penting disini saya berhasil memisahkan duri dalam daging itu bonus dari saya dari eksperimen sosial saya tentang tensi pakai 5 volt atau 3 volt ini yang kedua saya masukkan ke sini save oke oke nah kita bisa lihat disini ini 0 nah gimana kalau misalnya kita pakai yang 5 volt oke tanpa ini ya tanpa adapter ini ya karena kalau yang ini ini udah 3 volt udah 3,3 volt jadi udah gak mungkin oke ini saya tarik saya copot sekarang kita mulai lagi dari awal oke kita mulai dari awal kita cek oke kita read oke jadi kalian tahu alasannya kenapa dulu saya gak tidak menggunakan adapter ini yang 3,3 volt karena saya mau mengadakan percobaan sosial eksperimen pada langganan saya jadi saya bisa memisahkan mana yang bisa service langganan saya bisa service atau enggak atau cuma sekedar pakai dan memisahkan yang benar-benar langganan dan mana yang menjadi musuh saya atau persaingan saya jadi musuh dalam selimut saya dan ternyata itu berhasil men berhasil jadi gue tahu siapa yang menjadi duri dalam daging jadi kalau kalian mau tahu yang menjadi dalam duri menjadi duri dalam daging di facebook saya kayak di follower jadi di follower saya jadi mereka-mereka yang selalu bilang oh ini udah bisa apa punya saya jualan bisa semua IC bisa semua IC sudah dites nor nornya baik itu samsung baik itu suspension semua bisa oke ini kita kasih nama jangan di sini ini mekronik kita lihat di sini ini mekronik 3,3 volt jadi kita ubah jadi yang ke 5 volt aja karena tadi sudah 5 volt ini tetap saya kasih 0,1 save oke kita arit lagi jadi jadi ini sorry tadi terputus jadi saingan saya selalu berusaha untuk menjatuhkan produk saya atau produk jualan saya dengan cara apa dengan cara tadi bahwa produk saya tidak mampu baca IC mekronik kalau orang udah mulai mengiklan seperti itu itu ketahuan itu adalah saingan saya nah itu alasan saya kenapa kalian harus nonton dari A sampai Z karena kalian juga tahu permasalahan pertama permasalahan dari tensi ini kenapa bacanya itu apa namanya bacanya bisa bisa milih-milih IC dan kalian tahu mana yang menjadi pesaingan saya apa namanya jadi kompetitor saya dalam jualan seperti ini oke ini sudah kita masukkan yang kedua kita okekan save yes ini 0 berarti ini nasib kalian bagus sebenarnya sebenarnya ini selalu 5V itu terlalu tidak stabil kenapa saya bikin menjadi 3,3V karena 3V itu lebih stabil jadi kalau seandainya ini apa namanya ada perubahan voltase otomatis dia akan error coba ya kita coba sekali lagi kita masukkan ke apa namanya ke yang ketiga cek connection dulu split selamat kita tunggu kembali selesai sorry Niai Aduh cancel aja ini ada masalah kan ada masalah di slot USB nya tiba-tiba keputus oke udah nyambung lagi kita coba oke 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 kita bikin di slot 2 eh bikin ketiga aja deh karena ini kan yang ketiga 03 oke 03 open yang ini 01 open sama nggak compare non matching block berarti ini kebetulan sama kita bisa lihat jadi menurut pengalaman saya yang membedakan apa namanya membedakan eh si IC ini stensi ini milih-milih itu biasanya dari voltase ini kebetulan voltasenya lagi nggak ngedrop jadi sama saya ngulang berapa kali juga sama nah ini kita lihat ini sebenarnya ada datanya nggak sih kita lihat aja ada datanya ntar disangkain saya bohong lah nggak ada datanya nah ini ada datanya ini data mesinnya ini data mesinnya serinya seri 25000 regionnya region Jepang ini harddisknya harddisknya hitachi ini idps semua ada datanya lengkap tanpa error jadi kalian tahu kenapa si tensi ini milih-milih apa milih-milih merek IC itu karena satu dari kabel itu pengaruh kabel dan USB nya itu pengaruh longgar atau nggak tersambung dengan baik atau nggak kabelnya bagus atau nggak jadi penghantar yang baik atau nggak dan kedua voltase itu sangat pengaruh oke demikian penjelasan dari saya jadi kalau produk saya itu nggak ada masalah semuanya bagus jadi karena sebelum saya kirim biasanya saya udah saya tes semoga informasi yang saya berikan ini berguna buat kalian selamat mencoba dan salam sukses selalu sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati terima kasih